Shalom 1 Samuel 1 ayat 26 hingga 28 Hanna adalah salah satu dari istri dari Elkanah yang belum mempunyai anak dan sangat ingin memiliki anak. Suatu hari Hanna berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan sambil bernazar. Jika Tuhan memberikan seorang anak laki-laki, maka Hanna akan memberikannya kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar doa Hanna dan memberinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Dan saat Samuel masih sangat kecil, Hanna menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Dari kisah ini kita bisa belajar beberapa hal dari Hanna. Yang pertama, saat Hanna merasa sedih dan putus asa, Hanna tidak merasa kecewa ataupun menjauh dari Tuhan. Melainkan Hanna tetap datang dengan rendah hati kepada Tuhan untuk berdoa, menyembah, dan mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Yang kedua, saat akhirnya doa Hanna dijawab Tuhan, dia menepati nazarnya. Mungkin Hanna merasa berat untuk menyerahkan anak yang sudah lama dinantikan. Tetapi Hanna tetap taat dan percaya bahwa masa depan Samuel dalam tangan Tuhan pasti lebih baik. Dan yang ketiga, setelah Hanna menyerahkan Samuel, Hanna tetap menyembah Tuhan. Setelah kita mendapatkan jawaban doa kita, janganlah kita merupakan Tuhan. Melainkan marilah kita terus datang kepadanya. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah doa kita sudah dijawab oleh Tuhan? Seperti Tuhan menjawab doa Hanna, demikian juga Tuhan pasti akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Tetaplah berdoa, maka kita akan mendapatkan damai, sejahtera, dan kekuatan yang baru. Supaya kita dapat melangkah dan menghadapi masalah kita. Dan saat kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, maka kita juga harus berani memberikan yang terbaik kepadanya. Sekalipun itu adalah milik kita yang paling berharga. Sebab yang seharusnya menjadi fokus kita bukanlah apa atau bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Tetapi apa yang akan kita lakukan setelah Tuhan menjawab doa kita. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, dan jangan takut untuk mempercayakan masa depan dan seluruh diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.